Itu apa ya, bermain atau yang bisa diandalkan sebetulnya ya, dari kedua tim kita akan bahas lebih dalam, tapi setelah pesan-pesan, berikut ini pemirsa. Yaitu Luis Suarez yang banyak mencetak gol sebetulnya ya, tapi dengan usianya yang sudah tidak muda lagi, apakah masih bisa diharapkan di pertandingan Qatar kali ini? Firzi? Ya, kita lihat top score memikul beban berat ya, karena semua untuk PL dunia ini kita akan melihat nanti hanya dia di tim. Yes, untuk itu tentunya pemain-pemain kunci. Dia main 64 caps dan 9 gol, kuat di dribbling dan passing, dia bisa menjadi opsi untuk membantu Son di depan. Oke, menarik saya, dan kalau misalkan kita lihat, membahas. Intensnya pertandingan-pertandingan yang ada sekarang, karena pertandingan dilangsungkan di tengah musim Eropa ya, ini sebaliknya untuk tim-tim dari Korea Satana. Tapi dalam sisi lain, mereka juga... Harap cemas ya, mengenai kesiapan dari Song Hyo Min di lagak. Ini statistik berikutnya. Tadi, Firzi sudah katakan counter-attack cepat transisi. Per Sergio Roche ya, akhirnya dia melakukan debutnya di Piala Dunia. Nah, nama Darwin Nunes yang memberikan kontribusi. Apabila dia bisa konsisten membuka ruang dan menemukan peluang seperti yang dilakukan di bangku pertama, ini akan berbahaya. Firzi sudah katakan, pelatih baru ini, Degas Oleso menunjuk Roche untuk menjadi keeper. Dan Muslera memang dia juga main ya di Indonesia ketika Uruguay datang. Bagaimana cara kedua tim memaksimalkan striker-striker andalan mereka, mungkin kalau Uruguay bukan Suarez bisa ada Darwin. Masih kita lihat apa yang akan terjadi, apa yang dilakukan oleh Polo Bento, apa yang dilakukan oleh Diego Alonso, adjustment seperti apa ya. Sekarang kami akan mengajak Anda untuk melihat jadwal pertandingan sepak bola dimadapun Anda berada. Untuk itu pemirsa, kami juga akan kembali untuk membahas tentang tim yang akan bertanding di babak kedua nanti saat-saat Uruguay tertekan. Tapi ada juga saat-saat dimadapun Korea Selatan tertekan oleh Uruguay, Firzi. Ya, sebenarnya Uruguay memang...